Intro Sejumlah warga kecamatan Sumber Sari, Paku Sari, dan Mayang mendatangi Polres Jember untuk melaporkan kasus penipuan bermodus arisan Hingga hari ini, laporan kerugian telah mencapai 1 miliar rupiah Kini kasus penipuan ini tengah ditangani unit reserse dan kriminal Polres Jember Saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan data jumlah korban arisan bodong serta mengumpulkan sejumlah seterangan dari para saksi Kapu Sari, Paku Sari berharap kepada masyarakat untuk lebih teliti dan bijak bila ada modus penipuan seperti yang terjadi kemarin serta segera melaporkan kepada petugas bila ada sesuatu yang mencurigakan sebelum bertambahnya jumlah korban di lapangan terima laporan sudah lanjutnya terima kasih bahwa kemarin dari Polres Jember memang sudah menerima laporan secara resmi kejadian yang diduga arisan fiktif korban-korban sudah kami ambil keterangan sebagai saksi alat bukti sudah kita kumpulkan dan kita juga sudah mendapatkan identitas daripada terlapor sementara sedang dalam upaya penyelidikan untuk mendapatkan keterangan daripada terlapor saat ini terlapor sedang kita telusuri keberadaannya untuk kita dapatkan keterangannya untuk kita jadikan dalam alat bukti dan modus penipuannya adalah terlapor mengajak korban untuk ikut dalam arisan atau meminjam uang untuk diganti 2 kali lipat apabila yang bersangkutan mendapatkan hadiah arisan dan ini dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali korbannya dengan harapan bisa memancing emosi daripada korban yang pertama pinjam 100 ribu kemudian dapatnya 200 ribu kemudian pinjam 5 juta dikembalikannya 10 juta hingga ketiga keempat kali diberikan namun tidak dikembalikan khasnya hadiahnya Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan